Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Selanjutnya hari ini Kita bisa berjumpa di pembelajaran PJUK Yang masih dalam daring Dalam jaringan Hari ini kita masuk di hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2020 Kita pembelajaran PJUK di kelas 2 Hari ini kita masuk di pembelajaran yang kedua Setelah kita kemarin sudah ada beberapa rakyat tugas Dan mengerjakan di LKS Kali ini kita akan masuk di pembelajaran yang kedua Atau bab yang kedua Yaitu tentang kebukaran jasmani Kebukaran jasmani ini Adalah sebuah hal tentang Bagaimana kita meningkatkan Kesehatan Kebukaran Dengan melakukan Kegiatan olahraga yang teratur Teratur disini artinya Secara kontinu kita lakukan Tidak cuma Hanya sebulan sekali Atau mungkin Dua bulan sekali itu tidak cukup Harus dilakukan rutin Mungkin dua hari sekali Atau mungkin tiga hari sekali Setiap hari itu lebih baik Nah Kebukaran jasmani ini di LKS kalian Nanti akan terbagi di beberapa hal Untuk mencapai kebukaran jasmani Yaitu latihan kekuatan otot lengan Yang pertama Yang kedua itu untuk melatih kekuatan otot tungkai Dan yang terakhir itu adalah Latihan keseimbangan Kita bahas satu persatu Walaupun mungkin waktu kita Agak terbatas Yang pertama Latihan kekuatan otot lengan Disini Otot lengan itu adalah Ini otot lengan Di LKS kalian Ada beberapa cara Untuk melatih kekuatan otot lengan Ada berjalan dengan tangan Yang kedua tarik tambang Selanjutnya ada gerakan pusat Nah yang paling mudah dilakukan Dan bisa dilakukan dimana saja Itu adalah gerakan pusat Tapi ini juga memerlukan Latihan yang rutin Agar apa Agar gerakannya tepat Hasilnya juga bisa maksimal Pusat itu akan melatih kekuatan otot lengan kalian Yang akan mendukung daripada Kebukaran jasmani kalian Nah selanjutnya Setelah kekuatan otot lengan Ini Biar kita Kuat Kita akan membahas tentang kekuatan otot tungkai Nah Di LKS kalian Otot tungkai itu Latihannya bisa dipakai Bisa dilakukan Bukan dipakai ya Bisa dilakukan dengan cara Melakukan loncat Atau lompat Ingat Kalau lompat itu menggunakan Tumpuan satu kaki Loncat menggunakan dua kaki Semakin sering kalian melakukan lompat Atau lompat Semakin bagus Otot tungkai kalian Tungkai itu mana Tungkai itu pergelangan kaki Ugel-ugel Kalau orang Jawa itu mengatakan Orang Jawa ya Nah Semakin kalian sering lompat Otot tungkai kalian akan semakin bagus Yang ketiga Yang ketiga atau terakhir itu latihan keseimbangan Latihan keseimbangan ada dua Disini pembahasannya Keseimbangan statis Dan juga keseimbangan dinamis Keseimbangan statis itu apa? Keseimbangan statis Itu adalah keseimbangan Dalam posisi yang diam Latihan keseimbangan dinamis Itu latihan keseimbangan Dalam posisi bergerak Gimana Ustaz caranya? Nah Kalau di latihan keseimbangan statis Salah satu caranya adalah Melakukan posisi kapal terbang Caranya Ustaz? Di halaman 22 Itu ada posisi kapal terbang Ada juga mengangkat satu kaki Itu melatih posisi keseimbangan Pada posisi statis Sementara dinamis Itu berjalan Contohnya berjalan Jinjit Di atas garis Garis lurus loh ya Bukan bilok-bilok Garis lurus Bisa mudah itu mungkin Kamu Bentangkan tali Rafia 2 meter 3 meter Kamu lewati atas Itu disebut Latihan keseimbangan dinamis Nah itu materi hari ini Kalau ada pertanyaan Bisa langsung ke aku nomornya Ustaz Tugas kalian Adalah mengerjakan Halaman 24 Sampai 26 Romawi 1 dan 2 Ingat Halaman 24 Sampai 26 Romawi 1 dan 2 Terima kasih Semoga kita semuanya Diberi kesehatan dan perlindungan Dari Allah SWT Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih